Pada tanggal 28 Oktober 1978, Montreker didirikan di kota Bandung, Jawa Barat. Dan selama 3 dekade lebih, anggota klub ini terus bertambah. Pada awalnya hanya di wilayah Bandung, hingga tersebar ke berbagai wilayah di negara Indonesia. Mitos dan legenda yang mengelilingi klub Montreker sebagai geng motor selama beberapa dekade ini, hingga menyebabkan perubahan struktur dari organisasi Montreker. Pembenahan internal dilakukan demi menjaga nama baik organisasi. Setiap 2 tahun sekali, klub Montreker menyelenggarakan musyawarah nasional yang pertama kali mulai dilakukan pada tahun 2010 di kota Bandung. Telah dikutip dari pernyataan Ketua Umum Montreker periode 2010, Iskandar Yausa atau biasa disebut Bang Jen. Klub ini sering dikambing hitamkan oleh para berandalan bermotor untuk melakukan aksi kriminal. Mitos ini telah dibantu oleh laporan penulis media yang dianggap sesuai untuk penyelaraskan Montreker Indonesia Sport Club dengan fakta saat ini. Banyak juga penulis dan koresponden surat kabar dari berbagai macam media telah membuat pernyataan yang tidak berdasarkan pada fakta. Telah dinyatakan bahwa Montreker adalah geng motor yang sering melakukan tindakan kriminal. Terlepas dari itu, para pengurus Montreker tetap peduli dan bekerja demi menjaga nama baik organisasi. Montreker adalah sebuah organisasi pengendara berbagai jenis motor. Klub motor ini didirikan oleh 3 orang yang berasal dari kota Bandung, yaitu Abah Uci, Abah Jerry, dan Abah Aul. Nama Montreker sendiri diadopsi dari nama sebuah judul film James Bond yang sedang hits pada saat itu untuk mencari bibit pembalap hingga terbentuklah organisasi ini. Bandung 1979, 3 bakers jago ngebut di jalanan. Uci, Jerry, dan Aul nonton film Montreker yang dibintangi oleh Roger Moore. Mr. Moore saat itu berperan menjadi agen Inggris, yaitu James Bond dengan kode penugasan 007 alias 007. Setahun sebelumnya pada peringatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1978, Mereka sudah punya nama untuk kumpulan kecil ini, yaitu Montreker. Sepulang dari nonton film tersebut, ketiganya sepakat untuk mengubah Montreker menjadi Montreker. Dan siapa sangka, klub ini menjelma menjadi klub paling disegani di jalanan kota Bandung. Buat anak-anak Bandung, nama Montreker memang melegenda. Mereka selalu turun balapan antar live member atau klub lain saat lalu lintas sedang ramai-ramainya. Jalan sesak di Insinyur Juanda atau Dago menjadi ajang adu adrenalin. Soal raiding skill dan kenekatan mereka menjadi buah bibir semua pembalap liar dan cewek-cewek Bandung. Para speed maniak di Montreker seperti Benny Maung dengan Vespanya dan banyak lagi dari mereka menjadi selet di jalanan. Jurus legendaris mereka bagai sudah terpaten, ada yang belum pernah dengar istilah gitik Montreker. Itu adalah manuver cepat dan beringas dari gaya mereka saat ada di jalanan. Motor yang dikendarai seperti patah-patah dan bergerak cepat, itu adalah ciri khas dari klub motor ini. Tak bisa dipungkiri, untuk menegaskan eksistensi mereka, balapan liar dan pertarungan di jalanan menjadi sejarah yang tak bisa lepas dan mengisi hari-hari para live membernya. Persaingan dengan klub lain selalu jadi perbincangan dan Montreker banyak mendominasi dan diunggulkan. Klub berlambang serigala terbang ini juga kental doktrinasi dan semangat persaudaraannya. Anggotanya menjadi sangat loyal dan setia karena semangat persaudaraan yang sangat kental. Senior dan junior ibarat kakak adik, saling menyayangi dalam suka dan duka. Montreker juga punya moto wanien alias berani. Terjemahannya bisa menjadi sangat luas, berani dalam berbagai hal termasuk mengarungi kehidupan. Tahun terus berganti, wajah Montreker dari hanya klub jalanan berbasis masa besar bergerak terus ke arah yang lebih serius. Baru tahun 1986, klub ini makin terkoordinasi rapi dengan pengurusan yang teratur. Lalu Montreker merumuskan ke pengurusan agar semakin profesional. Dengan mengadakan kongres Montreker pada 29 Agustus 2010. Montreker tercatat sebagai klub motor satu-satunya yang mampu menyelenggarakan event road race. Dan dinobatkan menjadi klub terbaik oleh Imi Jabar. Montreker juga sangat kooperatif membantu kemajuan dunia sport di Jawa Barat. Secara klub mereka pun aktif dalam kegiatan sosial. Prestasi dan jasanya bagi Jawa Barat sudah sangat begitu banyak. Montreker memiliki bendera berwarna merah putih dan biru. Warna merah dan putih bermakna bahwa organisasi ini berada di Indonesia dan berskala nasional. Sedangkan warna biru memiliki arti persaudaraan yang akan terus meluas. Membangun anggota yang mempunyai citra yang baik di dalam organisasi maupun masyarakat. Montreker adalah sebuah klub sport otomotif hobi. Di mana di dalamnya terdapat para anggotanya mempunyai prestasi luar biasa di kancah olahraga road race. Terbilang seorang Benny Baung, dedengkot pembalap roda 2 yang malang melintang hingga sampai saat ini. Irfan Oktavian pun pernah mengenyam MotoGP 1997 dan juara umum 1 Yamaha Cup dari tahun 1993 sampai 1996. Dan termasuk generasi pertama dari pembalap Indonesia yang pernah belajar balap motor di Spanyol. Irfan Oktavianus juga merupakan pelatih kontingen Jawa Barat pada cabang olahraga balap motor. Saat ajang pekan olahraga nasional PON 2012 di Riau, kontingen Jawa Barat berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 3 mendali mas. Ahmad Black, Deden Gantar, Wahyu Widodo, Anggi Permana, Oki Lukmansya, Owi Nurhuda, dan sederet nama-nama lain yang malang melintang di dunia balap motor. M2R nama sandi klub motor ini diakui eksistensinya di Indonesia dengan jumlah ribuan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu salah satu bukti bahwa klub ini sangat potensial dalam mencari bibit-bibit baru untuk memajukan prestasi klub tersebut di Bandung sebagai pusatnya dan semua wilayah. Dengan jumlah ribuan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, itu salah satu bukti bahwa klub ini sangat potensial dalam mencari bibit-bibit baru untuk memajukan prestasi klub tersebut di Bandung sebagai pusatnya dan semua wilayah sebagai bukti keberhasilan pembibitan anggota ke arah yang lebih baik. Prestasi mereka diharapkan bisa menjadi contoh dan motivasi generasi muda lainnya untuk menyalurkan hobi balap motornya. Selain mengutamakan prestasi dalam berlomba khususnya mengenai balapan, Moonraker juga kerap melakukan berbagai kegiatan seperti bakti sosial, touring, dan kegiatan lainnya yang dianggap penting untuk kemajuan organisasi. Klub ini memiliki moto, one for all, all for one, serta kata, one year, juga seringkali menjadi salah satu ciri khas dari salam dan motoclub ini. Selain berangkut tangan pria, Moonraker juga mendeklarasikan Lemon, Ladies Moonraker, yaitu klub motor yang dikhususkan bagi wanita pada tahun 2004. Kini Lemon mengganti namanya menjadi Monsign. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.